Guys, what's up? Selamat siang guys Hari ini kita akan bahas sesuatu yang ringan tapi mungkin pengaruhnya besar ya Jadi kalau anda sekarang seorang pelajar atau mungkin belum bekerja Atau anda ibu rumah tangga Kalau anda ingin penghasilan yang besar Dengan memanfaatkan alat-alat yang seadanya dan yang ada Itu mungkin pilihan sebagai content creator itu bisa dipertimbangkan Content creator itu penghasilannya unlimited Itu tergantung anda, keberuntungan anda, dan konsistensi anda Saya pun yang juga ada pekerjaan, saya juga jadi content creator Karena itu adalah aset digital dan aset digital itu penting saudara-saudara Dulu jaman internet masih lelet itu tidak terpikirkan oleh kita untuk membentuk aset digital Sekarang jaman dimana setiap orang mungkin boleh dikata 90% ya Bahkan anak-anak sekalipun itu megang hp Dan yang tidak tonton apa? Youtube Jadi itu dipertimbangkan ya saudara-saudara Kalian sibuk seperti apapun kan kalian punya hobinya Atau kalau enggak kesibukan itu yang kita jadikan content Di situ kan kita menguasai kesibukan itu Entah itu kita misalnya aja yang unlimited gitu ya Seperti misalnya kita huli gitu ya Kita suruh aja teman kita nyoting Teknik cara mengangkat karung 50 kilo Dengan cara mengangkat karung yang di bawah 50 kilo kan pasti beda caranya Dan gimana caranya supaya cepat kerjaan selesai Itu contoh yang paling agak ekstrim dan tapi ringan gitu ya Yang contohnya agak berat Misalnya anda punya keahlian untuk perbaikan Atau yang mudah aja Seperti yang dilakukan salah satu youtuber terkenal Yaitu bikin konten tutorial masak mie instan Kan konyol itu Tapi itu jadi gitu loh dan itu menghasilkan cuan Ya jadi Jangan lupa ya teman-teman Tetap semangat Keep spirit dan bentuk aset digital anda Mulai dari sekarang Terima kasih